Pameran Constellation Global Reflections di Pulau Kura-Kura, Bali menampilkan 20 karya seniman kontemporer terkemuka. Saksikan Insight with Desi Anwar, kolaborasi tangani isu global lewat seni, Minggu 1 Januari, jam 6 sore, DCNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Presiden Joko Widodo menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun TMI sepanjang 9 km. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7 pagi live di CNN Indonesia. Nama Ganjar Pranowo terus berkibar sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Oh pembencian dari dalam dan dari luar, tapi enggak apa-apa. Ketika aman diberikan kepada saya dan Anda tidak suka. Yang saya lahir di sini, pernah ada yang bertanya, kenapa Pak Ganjar tidak pindah? Partai lain jawabannya, siapa memang partai lain lebih baik. Saksikan The Politician, jalan politik si rambut putih, Minggu 1 Januari, jam 9 malam, DCNN Indonesia. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. Pemerintah akan kembali merilis kebijakan larangan ekspor terhadap biji bauksit mulai Juni 2023. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now setiap hari jam 3 sore lewat 15 menit live di CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang perempuan di Kabupaten Begasi lewas akibatnya tabrak mobilnya sendiri ketika akan diparkir seorang detangnya. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat mengikuti ritual kawin batu. Jangan lewatkan Good Morning Weekend, Sabtu dan Minggu jam setengah 8 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia di TransVision. Menyambut era siaran televisi digital, CNN Indonesia menyajikan program-program yang berkualitas, inspiratif dan mendalam. Perbarui ragam peristiwa terkini bersama Prime News. Happening Now, CNN Indonesia Indepth, CNN Indonesia Sports. Melihat sisi lain kehidupan hingga kisah inspiratif yang penuh pakna dalam berbuat baik. Sport Heroes. Kapai kemuliaan. Ikuti kabar menarik di dunia hiburan bersama Showbiz News. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia ekonomi dalam bisnis dan referensi. Penuhi kebutuhan berita harian Anda bersama CNN Indonesia. Mengabarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia. Dilaporkan secara langsung dari lokasi kejadian dengan sumber terpercaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai penyiapan lahan atau land clearing dan juga pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi. Saksikan CNN Indonesia News Report. Senin sampai Jumat jam 1 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Perkembangan reshuffle kabinet Jokowi. Presiden Jokowi Dodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour. Setiap hari jam 11 pagi live di CNN Indonesia. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk menyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh ligu dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam berbuat baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Karena sejauh yang saya pahami kearifan lokal, upamanya dari leluhur kita ini, itu memang menghargai, menghormati alam. Ria gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan di pesisir pantai bersama komunitas Puspita Bahari. Saya dilahirkan di keluarga nelayan, besar di lingkungan nelayan, sehingga paham betul kondisi anak perempuan nelayan dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, keterkurukan, terkungkungnya perempuan itu seperti apa saya paham. Jangan lewatkan CNN Indonesia Heroes, Kartini Bahari dari Kota Wali, Minggu 1 Januari jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus perangkat naik di Jakarta, misalnya harga ayam potong naik 15% dari sebelumnya. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Kenantit, Senin sampai Jumat jam 6 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hujan deras yang melanda negara bagian Santa Katarina di Brazil Selatan menewaskan sedikitnya dua orang. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight setiap hari jam 10 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Angin kencang dan gelombang tinggi melanda wilayah pesisir kota Semarang, Jawa Tengah sebanyak empat perahu nelayan tenggelam dan lima rumah warga rusak. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam setengah 5 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Terlalu menyayangi hewan ternaknya seorang warga di Sidoarjo membuat kandang kanding mewah yang menghabiskan dana 1 miliar rupiah. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu, jam 2 siang lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia di Transwision. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan beragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Saksikan Sanggera Loka, Sabtu dan Minggu, jam setengah 9 pagi, live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya bumi bertiri menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti apa yang menjadi sorotan dunia hiburan terkini dari dalam dan luar negeri. Grup musik asal Irlandia Westlife resmi menambah jadwal konsernya yang bertajuk The Wild Dream Store 2023 di Indonesia. E-konser ini akan digelar 9 Februari 2023. Dapatkan kabar terbarunya bersama Showbiz News, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Dinosaurus ternyata gak hanya ada di zaman kurba, saat ini pun ada dan hadir di depan para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini, jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam setengah 11 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tegak memasuki tahap akhir peralian siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dekat Jakarta, wilayah-layah dan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program menggulungan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dekat program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik dalam program Political Show dan The Politician. Jadi, tunggu apa lagi? Perkaya wawasan? Ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans7. dan CNN Indonesia di TransVision. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Tim Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan lima orang saksi dalam persidangan lanjutan dugaan pemunuhan berencana Yosua Huta Barat. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam setengah delapan malam, serta Sabtu dan Minggu jam tujuh malam, live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Polisi mengawankan 19 orang remaja gen motor yang membawa siat-atah jam di kawasan Pademahan 1, Jakarta Utara. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi, live di Trans7 dan CNN Indonesia di TransVision. Maktapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada dua orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalanan Allah SWT. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan informasi berkualitas untuk memulai aktivitas. Tidak lanjutan, pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilangsungkan dan Majelis Hakim telah memeriksa 5 saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jangan lewatkan CNN Indonesia Today, Senin sampai Jumat jam setengah 10 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Tim Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan 5 orang saksi dalam persidangan lanjutan dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 7 malam, live di CNN Indonesia.